Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih Kama yuhibu rabbuna wa yardah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Masih kita dalam rangkaian pembahasan tentang tragedi yang menimpa Saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina Dan masih kita dalam rangkaian menyebutkan Sikap kaum muslimin yang harus diambil terkait dengan tragedi tersebut Baik yang lalu ataupun sekarang dan yang akan datang Dengan rincian yang telah kita bahas dalam kajian-kajian sebelumnya Pada kajian kali ini Kita ingin menyuguhkan sebuah nasihat Untuk kaum muslimin di negeri Palestina Terkhusus kelompok pergerakan Hamas Dan juga Kajian kali ini sekaligus berfungsi sebagai nasihat Untuk saudara-saudara kita kaum muslimin Di seluruh belahan bumi ini Untuk bisa mereka mengenali Setiap perkara Setiap permasalahan Dengan apa yang telah dikenalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Dan di dalam sunnah Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Atau juga Agar mereka bisa menyikapi Setiap permasalahan yang ada di tengah umat Dengan sikap yang telah dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Salallahu alaihi wa sallam Di bawah bimbingan para ulama Jauh dari Sikap-sikap yang tidak didasari oleh ilmu Dan jauh dari sikap-sikap asabiyah Sikap-sikap membela kepentingan pribadi Atau kepentingan kelompok secara membabi buta Karena sikap seperti ini Tercelah di dalam Islam Tercelah di dalam Al-Quran Dan sunnah Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Sikap seperti ini Sikap asabiyah Jauh dari sikap yang ilmiah Adalah sikap Yang dilakukan oleh kaum kafir Dilakukan oleh kaum musyrikin Dari kalangan mereka-mereka yang menentang Islam Yang menentang agama Allah s.w.t Hujjah mereka adalah asabiyah Atau taklid buta Maka kita dilarang oleh Allah s.w.t Untuk meniru cara-cara kaum musyrikin dan kuffar Di dalam bersikap dan menilai permasalahan Kelompok Hamas Yang sekarang berada di Palestina Kelompok ini Didirikan pada tahun 1987 Tepatnya pada tanggal 18 Atau tepatnya pada tanggal 8 Bulan Desember 1987 Oleh pendirinya yang dikenal dengan nama Ahmad Yasin Kemudian Kelompok ini secara fikrah Secara manhaj Adalah kelompok yang Meniru jejak Kelompok al-Ikhwan al-Muslimin Hal ini Kita ketahui Dari penegasan beberapa tokoh mereka Hal ini kita ketahui Dari penegasan beberapa Tokoh mereka Di antara tokoh-tokoh mereka yang menegaskan bahwa Hamas Adalah Kelompok yang Mengacu kepada pemikiran al-Ikhwan al-Muslimin Adalah Salah satu tokoh mereka yang bernama Hamid al-Baycawi Hamid al-Baycawi Dia adalah Wakil Di badan legislatif Palestina Dari kelompok Hamas Dia adalah Wakil Hamas Yang duduk di badan legislatif Palestina Yang bernama Hamid al-Baycawi Menyatakan Sebuah pernyataan Sebagaimana dimuat Di dalam surat kabar Yordan Yang bernama Jaridatul Ghad Al-Urduniyah Pada tanggal 20 Bulan 2 Bulan Februari Tahun 2006 Dia berkata Kata orang ini Sementara Kekhawatiran Sebagian pihak Terhadap Adanya kemunduran Akibat adanya Kerompok Atau gerakan Hamas ini Kemunduran Bagi rakyat Palestina Atau Kekhawatiran Sebagian pihak Atas Akan diwajibkannya Hijab Yang ini terhadap Kaum wanita Serta Kekhawatiran Sebagian mereka Akan adanya Pembatasan Kebebasan Bagi rakyat Palestina Khususnya Kebebasan Untuk kaum wanita Subhanallah Maghawif Gairu hakikiya Adalah Kekhawatiran Yang tidak ada Kenyataannya Perhatikan baik-baik Pernyataan ini Kami ini Harkat Hamas Kelompok pergerakan Hamas Bukanlah kelompok Yang baru muncul Bukan pula Kelompok Yang Campur aduk Yang tidak ada Manhasnya Bahkan kami ini Kelompok pergerakan Hamas Adalah sebuah kelompok Yang merupakan Sambungan Atau Estafet Dari Kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin Secara Sejarah Secara Sejarah Kami adalah Kelompok Yang bersambung Atau sebagai Tongkat Estafet Dari Kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin Yang dikenal Sebagai Kelompok Yang Cara berpikirnya Kemudian Hamas Kita dari sini Mengetahui bahwa Menurut pengakuan Salah satu tokohnya Yaitu Hamid Al-Baycawi Dengan tegas Menyatakan bahwa Kelompok Hamas Merupakan Kelanjutan Sejarah Atau Tongkat Estafet Sejarah Dari Kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin Dan seperti ini Ditegaskan oleh Beberapa Kelompok Yang lainnya Hal ini Ditegaskan Atau Ditegaskan oleh Beberapa Tokoh Yang lainnya Tentang bahwasannya Hamas Merupakan Kelanjutan Sejarah Dari Kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin Kemudian Kita ingin Mengenal Tentang Latar Belakang Pergerakan Hamas Latar Belakang Munculnya Atau Manhaj Lebih luas Lagi Manhaj Kelompok Pergerakan Hamas Ini Dan Manhaj Perjuangan Mereka Untuk Mengetahui Hal itu Mari kita Dengarkan Sekali lagi Ucapan Yang tadi Kita baca Dari Pernyataan Hamid Al-Baytawi Dengan Segas Dia Menyatakan Atas Kekhawatiran Berbagai Pihak Atau Sebagian Pihak Bahwa Kerompok Hamas Akan Membatasi Kebebatan Bagi Rakyat Palipina Terkhusus Kebebatan Untuk Kaum Wanita Bahwa Hal itu Tidak ada Hakikatnya Dan Hamas Membantah Kekhawatiran 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 Sebagian Pihak Bahwa Hamas Akan Mewajibkan Hijab Terhadap Kaum Wanita Subhanallah Kemudian Melanjutkan Orang ini Yaitu Hamid Al-Baytawi Nahnu Yaitu Hamas Lannutabbit Al-Syariat Al-Islamiyah Kami Tidak Akan Pernah Berupaya Melakukan Penerapan Syariat Islam Allahu Akbar Ini Pernyataan Toko Besar Hamas Sebagai Perwakilan Dalam Majlis Legislatif Palestina Mungkin Ada yang Menyatakan Itu adalah Pernyataan Pribadi Dari Hamid Al-Baytawi Sebagaimana Tering Kelompok Ikhwan Muslimin Memutar Balikkan Fakta Dan Bersilat Lidah Untuk Membela Kebatilan Mereka Maka Sekarang Kita Akan Melihat Bagaimana Pernyataan Tokoh Tokoh Yang Lainnya Ahmad Yassin Sebagaimana Sudah Kita Ketahui Adalah Pendiri Kelompok Pergerakan Hamas Dalam Salah Satu Pernyataannya Dia Mengucapkan Sebuah Ucapan Yang Sesungguhnya Sangat Besar Nilainya Mengandung Mukhalafah Syariah Yang Sangat Besar Dalam Tinjauan Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah S.A.W. Dalam Beberapa Pertanyaan Yang Diajukan Kepadanya Sebagaimana Dimuat Dalam Buku Yang Berjudul Ahmad Yassin Al-Zahira Al-Mujizah Wa-Astura Al-Tahaddi Yang Dicetak oleh Percetakan Darul Furqan Dia Menyatakan Menjawab Beberapa Pertanyaan Soal Kita Ikuti Baik-baik Tanya Jawab Ini Walakin Kata Si Penanya Al-Sya'bu Al-Falestini Yuridu Daulatan Demokrasiya Wa Anta Limada Tu'aniduhu Kata Si Penanya Bukankah Rakyat Palestina Menginginkan Negara Yang Didirikan Di Atas Demokrasi Kenapa Anda Menentang Hal Itu Apa Jawaban Ahmad Yassin Jawab Wa Ana Aiban Uridu Daulatan Demokrasiyatan Muta Adidat Al-Ahzab Subhanallah Dan saya juga Saya menginginkan Negara Palestina Ini Sebagai Negara Demokrasi Yang Terdiri Dari Berbagai Partai Allahu Akbar Perhatikan Baik-baik Pernyataan Ini Kemudian Dia melanjutkan Dan Kekuatan Di negeri Ini Dipegang Oleh Pihak Yang Memenangkan Dalam Kampanye Atau Dalam Pemilu Soal Si penanya Kembali Bertanya Kita akan Membahas Setelah Menyelesaikan Tanya Jawab Ini Kalau Kalau Seandainya Dalam Pemilu Yang Menang Adalah Partai Komunis Bagaimana Sikap Anda Wahai Ahmad Yasin Jawab Jawabannya Hatta Walau Faza Al Hizbus Syuyui Fasa Ahtarimu Ragbat Asyab Al Palestini Walaupun Yang Menang Itu adalah Partai Komunis Saya Akan Menghormati Kemawan Rakyat Palestina Allahu Akbar Perhatikan Baik-baik Dan Catat Baik-baik Soal Bagi Orang-orang Ikhwanul Muslimin Silahkan Kembali Kepada Buku Yang Saya Sebutkan Referensi Yang Sudah Sebutkan Saya Sebutkan Tadi Dengan Pegas Ahmad Yasin Pendiri Dari Kelompok Hamas Menyakakan Bahwa Dia Menginginkan Negara Demokrasi Ya Ahmad Yasin Waya Hamas Waya Lekhwan Muslimin Dan Seluruh Orang-orang Yang Taasub Kepada Lekhwan Muslimin Ataupun Hamas Perhatikan Demokrasi Adalah Satu Metode Yang Datang Dari Kau Kufar Itu Merupakan Salah Satu Produk Kufar Yahudi Dan Nafara Merupakan Produk Mereka Bagaimana Kalian Akan Relah Terhadap Produk Kufar Demokrasi Adalah Sebuah Manhaj Yang Bertentangan Dengan Dinul Islam 180 Derajat Demokrasi Menyatakan Bahwa Asya'bu Yahkumu Nassahu Dinasi Bahwa Rakyatlah Yang Menentukan Hukum Dengan Sendirinya Dalam Bahasa Di Negeri Kita Sering Dikenal Demokrasi Itu Hukum Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat Sementara Allah Menyatakan Ini Hukmu Illa Lillah Hanyalah Hukum Itu Penentuannya Di sisi Allah Barang Siapa Yang Berhukum Dengan Selain Hukum Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Barang Siapa Yang Tidak Berhukum Dengan Hukum Yang Telah Allah Turunkan Maka Mereka Tergolong Orang Orang Kafir Demokrasi Adalah Hukum Yang Dibuat Oleh Kaum Yahudi Dan Nasara Sebagai Produk Mereka Bukan Hukum Allah Subhanahu Maka Barang Siapa Yang Rela Berhukum Dengan Hukum Demokrasi Berela Untuk Negaranya Menjadi Negara Demokrasi Dia Terancam Dengan Ayat Ayat Yang Kita Dengarkan Tadi Dan Berbagai Mukhalafah Tentang Demokrasi Yang Sudah Sering Kita Bahas Di Dalam Beberapa Pertemuan Takutlah Kalian Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Kalian Mendirikan Perjuangan Anda Dan Pergerakan Anda Di Atas Demokrasi Anda Rela Negara Anda Berdiri Dan Anda Keberatan Untuk Menerapkan Syariat Islam Subhanallah Sementara Anda Sangat Butuh Kepada Allah Sementara Anda Sangat Butuh Terhadap Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demokrasi Itu Adalah Kufur Demokrasi Itu Adalah Suatu Kekafiran Kalian Telah Menantang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sementara Kalian Berhadapan Dengan Yahudi Yang Bengis Namun Di Waktu Yang Sama Kalian Relah Terhadap Produk Yahudi Sebagai Akidah Kalian Sebagai Manhaj Kalian Dan Dasar Perjuangan Kalian Mana Mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Menolong Perjuangan Kalian Mana Mungkin Allah Akan Menurunkan An-Nasar Untuk Kalian Jangan Kalian Berandai Andai Kemudian Dari Jawaban Yang Kedua Bahwa Jika Seandainya Partai Komunis Yang Menang Ahmad Yassin Menyatakan Walaupun Partai Komunis Yang Menang Saya Akan Menghormati Kemauan Rakyat Palestina Komunis Itu Adalah Suatu Akidah Yang Tidak Beriman Sama Sekali Atas Keberadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Pencipta Mereka Lebih Kafir Dari Yahudi Dan Nasara Mereka Lebih Kafir Dari Kaum Yahudi Mereka Menyatakan La Ilaha Wal Hayat Magha Siada Tuhan Siada Pencipta Kehidupan Ini Semua Adalah Materi Bermula Dari Materi Dan Berlangsung Dengan Materi Itulah Akidah Dan Ideologi Kaum Komunis Yang Anda Relah Untuk Menghormati Kemauan Rakyat Palestina Atas Kemenangan Partai Komunis Coba Kita Perhatikan Seorang Tokoh Kalau Yang Mengucapkan Ini Adalah Salah Satu Tentara Hamas Maka Kondisinya Mungkin Lebih Ringan Walaupun Itu Suatu Dosa Besar Lalu Bagaimana Kalau Ucapan Seperti Ini Diucapkan Oleh Seorang Tokoh Bagaimana Nilai Dosa Tersebut Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Masih Dalam Upaya Kita Mengenal Kelompok Hamas Ini Apakah Perjuangan Mereka Yang Sekarang Mereka Lakukan Di Dalam Berperang Dengan Yahudi Adalah Perjuangan Yang Benar-benar Didirikan Di Atas Tauhid Di Atas Upaya Untuk Menegakkan Syariat Islam Perjuangan Mereka Atau Kalau Mereka Namakan Dengan Jihad Apakah Jihad Ini Benar-benar Untuk Meninggikan Kalimat Tauhid Atau Untuk Tujuan Yang Lainnya Untuk Menjawab Hal Ini Mari Kita Dengarkan Bersama Pernyataan Beberapa Tokoh Hamas Beberapa Tokoh Hamas Di Antara Mereka Adalah Seorang Yang Bernama Solah Syahada Solah Syahada Nam Dia Adalah Komandan Militer Komandan Umum Militer Brigada Al-Qassam Yang Sekarang Sering Disebut Sebut Di Dalam Media Masa Brigada Al-Qassam Salah Satu Pemimpin Yang Bernama Solah Syahada Menyatakan Dalam Sebuah Pernyataannya Dan Ini Terekam Dengan Suaranya Sebagaimana Juga Dimuat Dalam Surat Sabar Yang Bernama Al-Jil Lissahafa Tanggal 29 Mai Tahun 2002 Dia Menyatakan If JM We We perhatikan pernyataan ini kami kata dia beramal berbuat berjuang sesuai dengan prinsip-prinsip jihad kami berpegang teguh dengan prinsip-prinsip tersebut subhanallah entah jihad apa yang dimaksud kata dia selanjutnya dan slogan kami atau motto kami adalah bahwasannya kami tidaklah memerangi kaum Yahudi dikarenakan mereka sebagai Yahudi yang beragama Yahud bukan karena ini tetapi hanyalah kami memerangi mereka karena mereka kaum Yahudi tersebut telah menjajah negeri kami menguatai negeri kami dan tidak sekali lagi kami memerangi kaum Yahudi dikarenakan akidah mereka dikarenakan iman ketahfian mereka tersebut liannahum tetapi hanyalah kami ini memerangi mereka karena mereka telah merampas bumi kami subhanallah perhatikan ucapan salah satu tokoh besar Hamas yang dia sekaligus sebagai pimpinan umum Brigade Al-Qassam dalam sayap militer Hamas kalau tadi yang pertama Hamid Al-Baycawi adalah sayap politik Hamas maka yang sekarang ini adalah pimpinan umum Brigade Al-Qassam sebagai sayap militer Hamas ikhlanifiddin rahimani warahimakumullah kalau ini salah satu tokoh militernya jangan ada yang mengira bahwa ini hanya ucapan sebagian tokoh Hamas kita dengarkan bersama sekarang pernyataan Ahmad Yasin yang telah meninggal dunia tentunya sebagai pemimpin sekaligus perintis kelompok Hamas ini dalam salah satu ucapannya dalam salah satu pernyataannya dan itu terekam dan rekaman suaranya pun tersimpan di komputer kami dia menyatakan Nahnu Banaqulubu haqqana ma banakqulubu aksara min haqtina dia berbicara dengan lahja amiyah kami hanya akan meminta hak kami dari kaum Yahudi kami tidak akan pernah menuntut lebih dari hak kami Nahnu la naqrahul Yahuda wala nuqatil Yahud li'annahum Yahud kata dia kami tidak pernah membenci kaum Yahudi kami memerangi kaum Yahud dan tidaklah kami memerangi kaum Yahudi dikarenakan mereka sebagai Yahud yang beragama Yahudi al-Yahud ahludin wa nahnu ahludin nahnu nuhibbu kulla ahlal adyan Yahudi itu adalah orang-orang yang berpegang kepada agama kami pun orang yang berpegang kepada agama dan kami yakni Hamas mencintai seluruh pembelut agama Allahu Akbar wala hawla wala quwaca illa billah pernyataan Ahmad Yasin pendiri dan pemimpin kelompok Hamas seperti ini yang kita dengar betapa dia mereka Ahmad Yasin dan yang lainnya benar-benar tidak mengerti nususul Quran wa sunnah dan ini menunjukkan bahwa selama ini yang banyak berbicara dari tokoh-tokoh pergerakan adalah mereka ruwai bidah ar-ruwai bidah siapa ruwai bidah Rasulullah menyatakan as-safih yatakallam fi umuri al-am yaitu orang yang dungu berbicara sok tampil berkomentar tentang urusan umat sehingga akibatnya umat semakin menderita salah satu akibatnya adalah rakyat Palestina kaum muslimin di Palestina menjadi korban kebodohan mereka menjadi korban kejahilan mereka terhadap hitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akibat ini yang diucapkan oleh tokoh-tokoh Hamas baik Hamid al-Baytawi atau salah syahada ataupun baratallahu fikum Ahmad yazin dan yang lainnya sebenarnya bukanlah ucapan yang baru sebagaimana sudah mereka nyatakan bahwa kelompok Hamas adalah kelanjutan sejarah dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimin juga sering kita sebutkan dan sering kita bahas pernyataan pendiri kelompok Al-Ikhwan Muslimin dan pimpinan umum yang pertama dari kelompok IM ini tadi yaitu Hassanul Banna Hassanul Banna telah menciptakan sunnah ini tadi sunnah sayi'ah yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya sampai hari ini dan Hassanul Banna akan menanggung dosa ini dosa orang-orang yang mengikutinya atau menyebarkan akidah yang sesat sekali ini Hassanul Banna dalam salah satu pernyataannya sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ikhwanul Muslimin Ahdatun Sana'at-Tariq kitab ini padahal jilid yang pertama halaman 409-410 sebagaimana dinukilkan Hassanul Banna menyatakan saya menegaskan bahwasannya permusuhan kami terhadap kaum Yahudi bukanlah permusuhan agama bukanlah permusuhan yang dilandasi oleh agama la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah ma'ajhalahu betapa bodohnya sang pemimpin ini terhadap Al-Quran kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW saya ulangi betapa jahilnya betapa bodohnya pemimpin kelompok Ikhwanul Muslimin ini dan sekaligus pendirinya dia telah menciptakan sebuah sunnah sayi'ah sebuah prinsip yang jelek yang kemudian dilanjutkan secara berestafet oleh pengikutnya dengan penuh asabiyah dan penuh kejahilan wallahi summa wallahi summa wallah bahwa barang siapa yang telah menciptakan sunnah sayi'ah akan menanggung dosa ucapan atau sunnah sayi'ah tersebut dan dosa orang-orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat nanti wa na'udzubillah min zalik kemudian hasan al-banna menyatakan li'anna al-qur'ana hazza ala musafatihim wa musadapatihim allahu akbar sekali lagi merupakan kejahilan sekaligus kesesatannya dia menyatakan karena al-qur'an kenapa kenapa permusuhan kami terhadap yahudi bukan permusuhan yang dilandasi oleh agama kata dia karena al-qur'an telah menghimbau untuk kita ini bergandengan tangan dengan kaum yahudi dan menjadikan mereka sebagai teman serta mengasihi mereka la hawla wa la quwaza illa billah kemudian diulangi lagi pernyataan ini oleh hasan al-banna dalam beberapa kesempatan yang lainnya dan kemudian dilanjutkan oleh penerus kelompok al-ikhwan al-muslimin dan salah satu ulama mereka yaitu Yusuf al-Qarabawi di dalam salah satu pernyataannya yang dimuat oleh koran di negeri Qatar karena Yusuf al-Qarabawi adalah mufti di negeri Qatar dia menyatakan dalam koran ini Al-Raya Al-Qatariyah Jaridatul Raya Al-Qatariyah edisi 4.696 Hanyalah kami tidaklah kami ini memerangi kaum Yahudi dikarenakan akhidah Allahu Akbar tetapi kami ini memerangi mereka karena mereka karena permasalahan tanah yakni bumi Palestina Rasulullah S.A.W. ketika ditanya Ya Rasulullah Ar-Rajulu Yukatilu Syaja'atan War-Rajulu Yukatilu Hamiyatan War-Rajulu Yukatilu Ria'an Ayyudhalika Fisabilillah Wahai Rasulullah seorang yang berperang karena memang dia sebagai orang yang pemberani suka berperang atau yang kedua seorang berperang karena Hamiyah dalam rangka hanya mempertahankan negerinya semangat nasionalisme dan yang ketiga orang yang berperang karena dia mana diantara tiga jenis ini yang tergolong jihad Fisabilillah Rasulullah menyatakan manqatala litakuna kalimatullah yal'ulia fahuwa Fisabilillah barang siapa yang berperang berjihad dalam rangka tujuannya misinya meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tawhid dan syariah islamiyah maka itulah perjuangan atau jihad yang digolongkan Fisabilillah Hamas telah berjuang di atas semangat nasionalisme di atas semangat nasionalisme Palestina sungguh ini bukanlah perjuangan Fisabilillah bukanlah ini tergolong al-jihadu Fisabilillah dalam salah satu komentarnya Hassanul Banna kembali menyatakan sebagaimana dimuat di dalam buku yang juga sudah diterjemahkan ikhwanul muslimin yang saya kenal dalam pernyataannya dia mengucapkan tidak diragukan lagi bahwasannya kami bersama ikhwanina saudara-saudara kami dari kaum al-akbab al-akbab ini adalah orang-orang nasara di negeri Mesir kami menganggap diri kami sebagai orang Arab karena kita semua berbicara dengan bahasa Arab dan kita semua bermuamalah dengannya dengan bahasa Arab selama kita sebagai orang Arab dan termasuk perkara yang wajar kalau kita bersungguh-sungguh dalam upaya saling berhukum kepada hukum-hukum Arab na'udzubillah al-qawmiyya al-arabiyya semangat nasionalisme Arab ini bukanlah semangat yang islami ini adalah semangat yang jahiliyah sama sekali perjuangan atau negara atau pergerakan yang didirikan di atas semangat taumiyyah semangat nasionalisme Arab ataupun yang lainnya bukanlah perjuangan fisa bilillah itu semua adalah jahiliyah sekali lagi kita menegaskan ini semua akibat dari kejahilan kebodohan tokoh-tokoh al-ikhwan al-muslimin terhadap kitabullah dan sunnah rasulullah s.a.w. bagaimana anda menyatakan bahwa permusuhan kalian terhadap Yahudi bukan permusuhan agama sementara Yahudi ya jahil ya jahil Yahudi telah menjadikan permusuhannya terhadap kisah umat Islam sebagai permusuhan agama mereka selalu berambisi untuk menjadikan kita ini murtad Allah menyatakan perhatikan ayat ini wahai ikhwan muslimin sungguh kata Allah telah berharap orang-orang ahlul kitab terhadap kalian untuk kembali menjadi kuffar setelah kalian beriman khasad dan min indi ampusin sebagai bentuk iri dan dengki khasad mereka terhadap kaum mu'minin Allah memberitakan kepada kita wahai kaum mu'minin bahwa mereka yahudun mereka sangat berharap dan berambisi untuk kita menjadi murtad menjadi kafir meninggalkan Islam setelah keimanan kita ini adalah sebagai bentuk iri dan dengki kaum Yahudi dan ahlul kitab kepada kita bagaimana anda ya Hasan al-Banna wayal-Kardawi wayal-Ghazali serta yang lainnya wahmad yasin menjadikan permusuhan anda perselisian anda dengan yahudi bukan karena masalah agama bukan karena akidah mereka yang kafir yang ingin kita perangi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tidak akan pernah rela kaum Yahudi dan Nasoro sampai kalian mengikuti jejak agama mereka jejak agama Yahudi dan jejak agama Nasoro penguasaan dan perampasan mereka terhadap bumi Palestina bukan sekedar urusan tanah tetapi murni itu adalah urusan agama sebagai upaya untuk memerangi umat Islam karena keislaman mereka mereka benci terhadap kita Allah Allah menyatakan apa yang telah nampak dari lisan-lisan mereka terhadap kalian kebencian mereka terhadap kalian telah nampak melalui lisan-lisan mereka kaum kufar dan apa yang disembunyikan oleh mereka di dalam kalbu-kalbu mereka lebih besar kebenciannya ingatlah ini ayat-ayat Al-Quran kalau anda jahil terhadap ayat-ayat ini jangan kalian sok menjadi pemimpin jangan kalian sok mau berbicara tentang umat mewakili kaum muslimin sungguh kaum muslimin bisa kena azab gara-gara ucapan-ucapan yang seperti ini Allah juga menyatakan dalam ayatnya sungguh pasti kata Allah kalian akan mendapati kaum yang paling besar kebencian dan permusuhannya kepada kalian adalah al-Yahud pada ranking pertama bagaimana mungkin kita bermusuhan dan berselisi dengan Yahudi bukan karena agama sementara mereka siang dan malam menginginkan kecafiran kita kemurtasan kita keluar dari Islam berbagai makar mereka pasang untuk mengeluarkan dan menghancurkan kaum muslimin ini adalah pergerakan Hamas sebagai kelanjutan sejarah dari kelompok al-ekhwan muslimin kita telah membahas dalam pertemuan yang lalu tentang asbabun nasr sebab datangnya pertolongan dan kemenangan dari Allah dan kita telah mendengarkan berbagai ayat dan hadis tentang sebab-sebab datangnya ukubah datangnya azab dan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu karena dosa kita karena kemaksiatan kita karena kesyirikan yang tersebar di tengah umat karena berbagai bid'ah menyelisihi Rasulullah s.a.w. dalam berbagai amalan ibadah dalam berbagai akidah dan adab maka kita memberi peringatan kepada dari kita dan kaum muslimin terkhusus yang di Palestina terkhusus Hamas takutlah kalian kepada Allah janganlah umat Islam terkhusus di Palestina yang bu'afa yang lemah Mustafa azin kalian jadikan sebagai tumbal kebodohan kalian dihadapan Yahudi sebagai tumbal kejahilan kalian dan kegabahan kalian tindakan gegabah kalian di dalam menghadapi kaum Yahudi ini sekelumi tentang Hamas beberapa hari yang lalu kita telah sebutkan tentang salah satu tokoh Hamas yaitu Khalid Mish'al sebagai kepala kantor urusan politik Hamas Khalid Mish'al yang beberapa hari ini dalam tragedi Palestina akhir ini keliling keberapa negeri untuk katanya mencari jalan keluar untuk tragedi yang mereka alami ini Khalid Mish'al ini datang ke negeri Iran menginginkan bantuan dari kaum Rafibah si'a Rafibah datang ke kuburan Khumaini meletakkan rangkaian bunga di kuburannya dan menyatakan pernyataannya yang sesat yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah marah dengan ucapan ini dia menyatakan innal Khumaini yusabaru al-abru al-ruh lana bahwa Khumaini adalah terdolong sebagai ayah rohanian yakni kelompok Hamas na'am la ilaha illallah wahai Hamas dan al-Quran al-Muslimin sebelumnya kalian telah menjadikan kaum Yahudi sebagai teman-teman kalian dalam pernyataan-pernyataan kalian kalian tidak membenci kaum Yahudi karena akidah mereka karena kekufuran mereka ini adalah sebuah musibah bagaimana anda mengucapkan ini sementara mereka adalah musuh-musuh Allah kalian menjadikan suatu kaum yang telah menjadikan malaikat Jibril sebagai musuh mereka Jibril alaihissalam al-ruhul kudus mereka posisikan sebagai musuh Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran kul man kana aduwal li jibril fa innahu nazzalahu aduwal iznillah ini kata imam at-tabari rahimahullah dengan tegas menyatakan dan menukilkan ijma' para ulama bahawa ayat ini adalah turun tentang kaum Yahudi ketika mereka menyampaikan lima pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihissalam sebagaimana diriwayatkan oleh imam Ahmad dari sahabat abdillah ibni abbas dan hadith ini adalah hadith yang hasan dengan majmuk suruhnya dengan beberapa jalan periwayatannya dalam pertanyaannya yang terakhir Yahudi menyatakan ya Muhammad ma min nabi illa walahu malakun ya tihi bil khabar saman sahibuka wahai Muhammad tidaklah seorang nabi kecuali baginya ada seorang malaikat yang datang membawa berita siapa itu yang membawa berita kepadamu kala sallallahu alaihissalam jibril alaihissalam yang membawa berita kepadaku adalah jibril berita wahyu kala kala tilyahud mereka berkata kala jibril jibril yang mendatangkan musibah mendatangkan peperangan dan mendatangkan azab sungguh dia adalah musuh kami kemudian turunlah ayat Al-Quran yang baru kita dengarkan bersama katakan kepada mereka yang telah menjadi musuh bagi jibril berita dari Allah subhanahu wa ta'ala kalian wahai ikhwanul muslimin telah menjadikan yahudi yang mereka adalah musuh jibril alaihissalam bahwa Allah telah memerintahkan untuk berteman dengan mereka begitu juga anda telah menjadikan kaum si'ara fidah yang juga mengikuti jejak akidah yahudi mereka menuduh jibril alaihissalam telah berkhianat di dalam menurunkan Al-Quran menuduh jibril telah berkhianat yang semestinya Al-Quran itu diturunkan kepada Ali r.a tapi mereka menyatakan bahwa jibril alaihissalam telah berkhianat di dalam menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala maka sama kaum rafidah dengan yahudi mereka telah menjadikan jibril alaihissalam sebagai musuh mereka bahkan melebihi kaum yahudi dengan menyatakan jibril telah berkhianat terhadap wahyu Allah subhanahu wa ta'ala wahai Hamas insyaqallah insyaqallah dengan sebab kemaksiatan kalian berbagai bid'ah kalian dan berbagai akidat sesat yang kalian ucapkan dan kalian yakini Allah datangkan azab yang kemudian azab itu tidak hanya menimpa kalian saja tapi juga menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin saudara-saudara kita kaum muslimin yang lemah berbagai kepala berapa jumlah kepala bayi yang sudah hancur berapa juga kaum wanita yang telah mati kakek-kakek dan nenek-nenek yang tertumpah darahnya di bumi Palestina gara-gara kemakciatan kalian di gara-gara akidah kalian yang sesat Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan hendaknya kalian takut kepada musibah kepada fitnah malapetaka bencana yang tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja berbuat zalim karena berbuat kesyirikan berbuat zalim karena berbuat beramal nyelisih Rasulullah s.a.w atau berbuat zalim karena kemaksiatannya melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya s.a.w maka kajian kita terakhir ini sebagai nasihat kepada mereka semuanya dan kepada seluruh kaum muslimin di muka bumi ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan seluruh saudara kita kaum mu'minin Allah melindungi kita semua dan seluruh kaum mu'minin dari kesesatan semoga Allah membimbing kaum muslimin kepada al-haq dan melindungi mereka dari kejahatan musuh-musuhnya amin ya Rabbil Alamin wa s.a.w wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa s.a.w walhamdulillah Rabbil Alamin ala alihi wa s.a.w